Capaian vaksinasi lanjutan atau booster di Maghitan relatif rendah. Capaian secara umum baru 3,2 persen, sementara vaksin tahap satu umum sudah mencapai 87 persen. Vaksinasi COVID-19 terus digenjat. Pemkap Maghitan bersama jajaran Forkopim dan setempat memberi pelayanan gerai vaksinasi baik di wilayah perkotaan hingga kecamatan atau desa. Data dari Dinas Kesehatan Maghitan hingga saat ini capaian vaksinasi secara umum sudah 87 persen dosis satu, dosis kedua 76 persen, dan dosis selanjutan atau booster 3,2 persen. Khusus capaian vaksinasi lansia yang notabene rentan terdampak fatalitas COVID-19 mencapai 72 persen, dosis dua 60 persen, dan dosis ketiga atau booster 2 persen. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Maghitan Rohmat Santoso mengatakan, antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi, baik untuk dosis satu, dua, hingga booster. Alhamdulillah sudah cukup bagus, yaitu capupan lansia dosis satu, yaitu 72 persen, dosis dua 60 persen, kalau booster 2 persen. Terus kalau total dari anak sampai lansia, capupan dosis satu 87 persen, dosis dua 76 persen, boosternya 3,2 persen. Alhamdulillah saat ini tinggi sekali, kami di Suriak Darit, di Pendopo, itu setiap minggu juga melayani dosis satu, dosis dua, dan booster. Itu untuk Alhamdulillah juga kunjungannya sampai 300-400 setiap minggunya. Dan kami juga membuka untuk UPD, yaitu setiap hari Rabu, itu untuk UPD-UPD untuk boosternya, yaitu kemarin kunjungan 200-an kunjungan. Dinas Kesehatan berharap, masyarakat yang belum melakukan vaksin, segera vaksin, baik dosis satu, dua, hingga lanjutan. Karena dengan vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjadi cara efektif mencegah penyebaran COVID-19, yang dalam akhir-akhir ini, kasusnya kembali meningkat. M. Ramzi, JTV, Magetan.